Calon presiden yang bertarung di Pilpres 2019 kerap meluapkan emosinya di depan publik. Banyak alasan mengapa emosi tersebut keluar. Prabowo misalnya marah kepada pengawalnya yang mendorong pendukungnya yang ingin mendekat. Sementara Jokowi juga pernah meluapkan kemarahannya karena merasa sering difitnah. Dalam video berdurasi 28 detik tersebut, nampak Prabowo menepuk tangan seseorang yang menggunakan batik dan memberikan peringatan keras. Diketahui kejadian tersebut terjadi saat kunjungan Prabowo ke Kabupaten Ciancur. Sementara itu tim Satgas Pengamanan VVIP Maus Pori yang mengawal Prabowo memberikan keterangan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena pihak pengamanan kurang humanis saat mengawal Prabowo di Ciancur, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Ramadhakim dari Satgas Pus Pangamanan VVIP Maus Pori yang dibutaskan selaku ADC Paslong Capres 02 Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami memuat maaf kepada masyarakat Ciancur serta kepada Bapak Haji Prabowo Subianto atas kegiatan pengawalan yang kami laksanakan. Karena antusias masyarakat yang mendekat, sehingga Bapak Prabowo Subianto mengingatkan kami untuk menjaga keselamatan masyarakat dan bersikap lebih humanis kepada masyarakat. Demikian penyampaian kami untuk meneruskan berita-berita hoax yang beredar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuma itu, Prabowo juga sempat marah saat memberikan pidato kebangsaan di Bandung, Jawa Barat. Ia marah karena nama adiknya Hasim Coyo Hadi Kusumo tidak masuk dalam daftar orang yang seharusnya mendapat ucapan terima kasih. Di Sumeneb, Jawa Timur, Prabowo juga diduga mengumbar emosinya saat berpidato di hadapan para pendukungnya yang diduga berisik ketika Prabowo berpidato. Pidato Prabowo ini pun viral di media sosial. Bagaimana dengan Jokowi? Calon presiden nomor urut satu ini pun juga emosi ketika diterpakan panjang hitam oleh emak-emak di Karawang, Jawa Barat. Jokowi tidak terima ia dituduh akan memperbolehkan hubungan sesama jenis dan melarang azan jika terpilih. Bapak Tanya, nanti kalau pesidik Jokowi, apa yang benar gak boleh azan? Baiklah, itu dia kalau ada dua, tumpah badan kebingung. Iya, kamu sudah memperbolehkan. Banyak boleh. Tapi mengangkat Jokowi, PKI, banyak itu. Padahal di pesidik Jokowi itu akibata, maksudnya tiang hari ini, bingat kong, sayang ibu juga telah masuk, Tim Liputan, Ainews melaporkan.